Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kalian ketahui, agama besar di Indonesia terbagi menjadi enam, yaitu agama Islam, Atolim, Budha, Limpu, Pitai, dan Punggung. Contohnya adalah agama Bunga. Agama Budha memiliki hari-hari besar, yaitu Faisal. Faisal dapat diperanggapi pada setiap kurangnya, yaitu diperanggapi sebagainya si The Hardcore. Yang kedua adalah hari-raya umat hidup, yaitu hari-raya musuh. Hari-rayanya biasanya dilakukan dalam kegiatan, nyepi, atau menyusupikan warna alih, atau disebut juga alam manusia, dan juga warna alih yang disebut alam manusia. Tiga, hari-raya umat hidup, yaitu adalah, satu, Idul Adhan. Idul Adhan menjadi puncak utama untuk ibadah haji dan ibadah puan. Dan juga ada juga Idul Fitri. Idul Fitri biasanya diperingati setiap tanggal satu syawal, yaitu untuk mengakhiri ibadah puasa. Empat, umat penghujung. Umat penghujung, yaitu adalah tahun baru-baru. Tahun baru yang baik biasanya dihadapkan dalam tanggalan Tiongunga. Lima, umat katolik dan Kristen. Yaitu, satu, umat hal. Hari-raya natal biasanya diperingati setiap tanggal 25 december, untuk memperingati kelakihan musik tun. Dan juga, ada juga alamat atasnya instalasi yang menurut kehidupan Tiongunga 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 Tiongunga.